Selain itu, pemirsa mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Ofifa Indar Parawansa, ikut merekomendasikan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Haris juga ditetapkan tersangka pemberi suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Roma Hurmuzi menolak tudingan yang menyebutnya terlibat jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Romi berkilah dirinya hanya sebatas penyampai aspirasi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Romi bahkan menyebut nama Gubernur Jawa Timur, Ofifa Indar Parawansa, sebagai salah satu yang ikut merekomendasikan Haris Hasanuddin menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan, Mas Romi percayalah dengan Haris karena Haris ini orang yang kerjanya bagus. Sebagai Gubernur terpilih pada waktu itu, beliau mengatakan kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya sehingga ke depan sinergi dengan Pemprov itu akan lebih baik. Menanggapi Romi, KPK akan menyelidiki apakah Hofifah juga terlibat dalam kasus jual-beli jabatan di Kemenak Jatim. KPK akan menindaklanjuti informasi yang diberikan, termasuk dalam penanganan perkara. Relevansi ini juga harus kita lihat. Bisa saja orang-orang menyebut nama siapapun, namun tentu KPK punya tanggung jawab untuk melihat ada atau tidak relevansinya dengan pokok perkara. KPK menetapkan Romi sebagai tersangka karena diduga menerima suap 300 juta rupiah dari Kepala Kantor Kemenak Gresik Muhammad Muwafak Wirahadi dan Kakanwil Kemenak Jawa Timur Haris Hasan Udin. Ricuannya 50 juta rupiah dari Muwafak dan 250 juta rupiah dari Haris. Sebastian Dimas, JawaPosTV